Intro Ya kembali dalam Insight topik kita kali ini adalah skizofrenia. Nah orang dengan skizofrenia atau ODS seringkali menghadapi stigma negatif masyarakat. Karena kehadiran komunitas peduli skizofrenia Indonesia ternyata cukup membantu sosialisasi tentang penyakit ini dan penanganannya bagi pihak keluarga. Telah hadir bersama saya di studio Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia Bagus Utomo dan juga ditemani oleh Tina Aziz keluarga dari ODS. Mbak Tina apa kabar dan juga Bung Bagus ya terima kasih telah hadir kita bicarakan topik yang mungkin jarang dibicarakan tapi menurut saya itu sangat penting ya karena cukup banyak juga 1% dari masyarakat di dunia itu yang mengidap skizofrenia. Nah Bagus juga sebagai Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia bisa cerita sedikit mengenai komunitas ini kenapa Bagus mendirikannya sudah berapa lama dan apa tujuan dari komunitas ini? Komunitas ini saya bentuk karena pengalaman saya sekeluarga kebetulan kakak saya juga penderita skizofrenia sampai sekarang kurang lebih sudah 21 tahun lah mengalami skizofrenia. Nah cuma dari pengalaman pertama kali didiagnosa usia berapa kakaknya bagus? Usia kurang lebih 29-30 lah jadi di usia produktif gitu. Nah ketika mengalami tersebut kami tidak punya pengetahuan sehingga kami muter-muter ke pengobatan alternatif ya kami coba banyak sekali cukup lama saya kira 10 tahun. Apa waktu itu yang gejala apa yang membuat Bagus dan keluarga pada saat itu merasa ini ada sesuatu yang tidak beres nih. Jadi waktu satu hari kakak saya pulang ke rumah kemudian dia ketakutan sekali dia sampai sembunyi di bawah tempat tidur wajahnya merah dan meracau gitu ya kami gak tahu nih ada apa gitu. Nah kemudian hari-hari berikutnya juga demikian dia mulai ketakutan ya mengurung diri dan lama-kelamaan dia marah-marah setiap hari gitu. Dan masih masuk kantor atau sudah tidak? Kadang-kadang dia masih berangkat ke kantor gitu tapi pada awal-awal tersebut kami segera respon dibawa ke psikiater memang. Cuma kami tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang itu. Saya pikir nih stres biasa yang setelah dia diobati kakak saya kemudian mulai mengajar lagi. Saya gak bawa ke rumah sakit lagi gitu. Kemudian dalam beberapa minggu dia mulai kambuh kembali dan itu berulang-ulang gitu. Dan dia sendiri bagaimana ketika ditanya apa yang tidak beres atau kenapa jawabannya itu seperti ini? Dia gak mau cerita gitu. Jadi kadang-kadang orang dengan schizofrenia tidak mau menceritakan pengalamannya kepada keluarga maupun ke dokter biasanya. Nah taunya bahwa si kakak ini adalah menerita schizofrenia itu dari mana dan setelah berapa lama? Jadi kurang lebih 10 tahun kami menghadapi ini tanpa pengetahuan sama sekali. 10 tahun ya? Ya jadi kakak saya ngamuk setiap malam kadang-kadang kami harus ikut begadang juga sampai pagi gitu ya. Karena suasananya menegangkan. Berat sekali ya bagi keluarga. Kemudian suatu hari saya berinisiatif cari di internet nih. Itu kurang lebih tahun 2001 lah ya. Ternyata ada website dari orang di luar negeri sana yang juga pengalaman sama. Nah dari situ saya mulai mencari informasi dan saya pikir ini gejalanya mirip dengan yang dialami kakak saya gitu. Nah sampai suatu hari ada dokter yang membaca website yang saya buat. Saya terjemahkan tuh dari luar negeri. Dokter di Indonesia ya? Iya dokter di Indonesia. Saya dipanggil, saya ketemuin, saya diskusi. Wah ternyata ya memang kemungkinan besar gejalanya demikian. Jadi dari selama 10 tahun itu tidak ada satupun dokter yang mengatakan bahwa ini adalah kalau mendengar atau melihat itu adalah gejalanya skizofreni itu tidak ada sama sekali bagus. Atau karena memang tidak dibawa ke dokter? Saya sudah bawa ke dokter, cuma sayangnya dokter mungkin khawatir kalau kami dikasih tahu secara jelas mungkin kami akan down gitu ya. Karena keluarganya mengalami gangguan jiwa gitu. Sehingga kami nggak dapat informasi yang memadai ke dokter, cuma bilang kalau obatnya habis konsul lagi ke dokter gitu. Yang itu yang membuat saya, saya pikir ini mungkin sudah bukan diranah medis. Barangkali ini gangguan spiritual gitu ya, sesuai dengan budaya Jawa gitu ya. Saya pikir ini gangguan spiritual, nah mulai itu kami mencari ke pengobatan alternatif. Nah akhirnya dokter ini setelah bagus sharing, apa yang tindakan yang diberikan dan pengobatan seperti apa? Setelah kami cukup teredukasi, akhirnya kami bawa ke dokter. Dengan pengobatan yang rutin, kakak saya berangsur-angsur pulih kembali gitu. Bahkan kalau sekarang sih dia sudah cukup mandiri, minum obat juga sendiri, konsultasi ke dokter sendiri gitu. Jadi dia kembali lagi, kurang lebih ya 90 persen lah fungsinya itu kembali-kembali. Aktif misalnya bekerja atau seperti dulu? Untuk pekerjaan dia belum bekerja, karena ada gap sekian belas tahun itu dia tidak berfungsi sama sekali gitu. Sehingga dia usianya sekarang kurang lebih udah lima puluhan tahun gitu ya. Agak susah mencari pekerjaan atau memulai sebuah usaha. Tapi gejala-gejala itu sudah tidak terlalu tampak lagi? Iya, jadi secara umum dia sudah cukup mandiri lah. Obat-obatan itu dimakan terus menerus? Terus menerus sampai sekarang. Nah kembali ke komunitas, akhirnya bagus mendirikan yang namanya komunitas peduli skizofrenia ini. Persisnya kapan dan apa-apa saja kegiatan komunitas? Sejak 2001 saya sudah membuat website dan kemudian saya buat grup juga di Yahoo Groups ya. Pakai internetnya. Terus kemudian 2009 saya pindah, saya gunakan Facebook Group sebagai sarana komunikasi. Ternyata bertumbuh pesat gitu. Berapa sekarang followernya? Kami ada 18 ribu lebih. 18 ribu? Dari seluruh Indonesia. Jadi Newt Forum sama sharing ya? Betul. Bagi pengalaman. Apa kira-kira yang didapatkan dalam sharing itu? Satu, ketika kita sharing dengan sesama keluarga, kita tidak sendirian. Ternyata begitu beratnya kita mendampingi orang dengan gangguan jiwa, orang dengan skizofrenia, itu ada orang lain juga yang sedang berjuang. Dan ada juga yang survive dan bisa berhasil pulih kembali. Itu sih yang paling utama. Baik, mungkin di sini juga ada Bu Tina ya. Ini t-shirtnya tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Bagaimana Ibu Tina katanya putranya yang sulung yang mengidap skizofrenia? Bisa ceritakan sedikit mengenai sejak usia berapa dan bagaimana diagnosanya itu akhirnya? Ya terbuktilah dia mengidap skizofrenia. Anak saya yang pertama itu mungkin dia kena waktu dia umur 20 tahun antara itu. Saya juga belum tahu jelas tapi satu bulan, dua bulan sebelum dia masuk rumah sakit, selalu aneh, kelakuannya aneh. Berbicaranya juga aneh. Waktu itu 20 tahun masih mahasiswa dong? Ya, masih mahasiswa. Anehnya itu seperti apa? Misalnya dia main basket dengan teman-temannya, terus dia sering memasukkan bola basket di ring lawan kita gitu. Atau mulai ngacau banyak menyendiri, banyak berbicaranya pun ngacau, tidak tidur. Yang terakhir itu tidak tidur tiga hari, kemudian dibawa sama tantenya ke salah satu rumah sakit. Rumah sakit itu mentransfer dia ke rumah sakit jiwa. Di situ baru difonis sama dokter skizofrenia. Kebetulan waktu itu dia memang dibawa di mental hospital di LA itu di mana ya. Tiga hari setelah dia keluar dari rumah sakit, anak saya itu dibantu tantenya pulang ke Indonesia, ke Jakarta. Saya meneruskan obatnya, saya hanya lihat waktu itu tulisannya skizofrenia, saya enggak mengerti apa, tapi saya tahu lah tentang kejiwaan. Mungkin karena dia masih minum obat dari sana, satu bulan bagus ya. Terus saya stop, saya enggak tahu bahwa itu harus terus minum obat. Dua bulan, tiga bulan setelah dia stop obat, kelakuannya aneh lagi. Mulai curiga sama orang, menyendiri, terus suka jalan mengundar-mandir, kadang emosinya tinggi. Jadi, salah satu adik saya bilang, kamu harus bawa ke psikiater, ini ada sesuatu yang enggak benar. Dan akhirnya dibawa? Waktu saya bawa ke psikiater, saya baru kaget bawa anak saya difonis skizofrenia, kita dijelaskan semuanya. Hanya sampai secara obat ya, secara medis. Berapa bulan kemudian dia kambuh lagi, masuk lagi rumah sakit jiwa, saya juga heran kok bisa masuk rumah sakit jiwa, apalagi. Padahal obat masih dimakan, ternyata di samping obat itu ada lagi. Kita keluarganya itu harus mendampingi dia, harus mendukung atau mendukung. Pada saat itu masih tinggal di rumah kan? Masih. Tidak di rumah sakit atau di tempat pengobatan lah istilahnya. Iya, masih di rumah. Ya, tiga kali sih anak saya masuk rumah sakit jiwa, setelah saya bergabung di KPSI, saya tahu bahwa, oh anak saya itu selain obat itu harus ada dukungan sosial. Jadi, akhirnya ikut dalam komunitas peduli skizofrenia, sudah berapa lama ikut dalam komunitas itu? Masuk lima tahun. Sekarang anaknya umur berapa? Sekarang 35. Sudah 35, sudah cukup lama ya jadinya? Sudah mengikah dan punya anak satu. Sudah beraktifitas. Sudah mulai bisa hidup mandiri ya istilahnya. Kita istirahat sebentar, tapi ini menarik sekali ya sharingnya dan saya rasa sangat penting ya untuk diketahui oleh masyarakat kita dan juga teman-teman yang mungkin memiliki saudara ataupun anak yang memiliki gejala ya. Kita tidak ketahui apa dan siapa tahu ternyata skizofrenia dan kita akan bahas mengenai penyakit skizofrenia serta penanganan dan tantangannya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!